Seorang warga kelendasan Balikpapan, Kalimantan Timur ditemukan tewas mengambang di kolam Taman Bekapai yang terletak di kawasan Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu pagi. Di tubuh pemuda yang diketahui bernama Ali Musa berusia 25 tahun ditemukan bekas luka benda tajam di bagian pundak dan ada alat pancing serta umpan untuk memancing yang ditemukan tak jauh dari korban. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat mabuk minuman keras bersama rakannya dan sempat mengajak pergi memancing di kolam tersebut. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalan di Visum. Jadi pada pukul 5.00 Weta, Polres dikabarkan menemukan penemuan mayat yang terjadi di Taman Bekapai. Yang informasi awal, keterangan awal, si korban ini meninggal akibat tenggelam yang berada di Taman Bekapai ini. Untuk sementara dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa, kita kurang lebih sudah memeriksa 5 saksi bahwa yang bersangkutan dari saksi yang menerangkan bahwa korban ini sebelumnya minum-minuman keras, kemudian memancing, kemudian tenggelam. Untuk barang bukti yang kita temukan, yang di sekitar TKP yaitu pancing, mata kail, gunting, sendal, kemudian sementara kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut karena mungkin barangkali ada digunakan kasus 338. Sementara rekan korban yang pergi bersama pada selasa malam untuk menenggak minuman keras juga dimintai keterangan oleh polisi. Minimal saksi dan alat bukti membuat petugas kepolisian hingga saat ini belum mengetahui penyebab kematian korban. Terima kasih.